Intro Kabupaten Pasurwan merupakan salah satu daerah dengan basis warganah diin sebagai penduduknya. Dengan 311 ranting, di bawah naungan 19 MWJNU, BJNU Kabupaten Pasurwan hadir dalam upaya mendorong terbentuknya masyarakat yang maslahat dan sejahtera. Sebagaimana visi pemerintah Kabupaten Pasurwan menegaskan keberhasilan institusional building yang dibangun di prodi sebelumnya, hari ini BJNU Kabupaten Pasurwan hadir dalam ajang NU Award Jatim tahun 2022 dengan membawa 8 nominator. Melanjutkan dan melengkapi institusional building, saat ini BJNU Kabupaten Pasurwan tengah berkonsentrasi melakukan kapasiti building. Meliputi penguatan struktur, SDM, networking, dan juga fundraising. Agenda ini berfokus pada 6 program prioritas, terdiri dari bidang kaderisasi, bidang ekonomi, penguatan aswajah, dakwah digital, bidang pendidikan, serta bidang kesehatan. Pada bidang kaderisasi, BJNU Kabupaten Pasurwan telah melakukan sinkronisasi kurikulum kaderisasi berjanjang, menyusun modul KNU-an dan aswajah, serta membentuk koordinator bidang pengkaderan di setiap MBJNU. Di bidang ekonomi, melalui lembaga-lembaga yang dinaunginya, BJNU Kabupaten Pasurwan sukses berinovasi di berbagai sektor. Di antaranya, membentuk kooperasi Bunyanu yang merupakan tokoh yang menyediakan segala jenis peralatan dan bahan bangunan. Dalam upaya membangun kemandiran ekonomi yang merata di semua MBJNU, BJNU Kabupaten Pasurwan juga telah memiliki 1 NU Mart, yang dibangun di salah satu MBJNU sebagai pilot proyek pendirian NU Mart di setiap MBJNU di seluruh Kabupaten Pasurwan. Lewat lembaga pengembangan pertaniannya, BJNU Kabupaten Pasurwan juga hadir dalam membantu persoalan petani dengan menciptakan inovasi baru berupa traktor digital. Inovasi ini sebelumnya juga pernah mendapatkan penghargaan di tingkat Jawa Timur. Ini menjadi bukti keseriusan dan kesiapan BJNU Kabupaten Pasurwan dalam menghadapi dunia industri yang pada perkembangannya menerapkan teknologi. BJNU Kabupaten Pasurwan juga memiliki program unggulan dalam penguatan aswajah. Di antaranya, standarisasi materi aswajah untuk semua jenis, jenjang, dan semua tingkatan pengkaderan. Bersama beberapa pondok pesantren, BJNU juga memiliki program khidmah kader aswajah. Selain itu, BJNU Kabupaten Pasurwan juga tengah berfokus menguatkan pendidikan karakter berbasis aswajah dan kebangsaan di sekolah negeri. Melalui kerjasama dengan dinas pendidikan setempat yang dikemas dengan pondok Ramadan. Bahkan, BJNU Kabupaten Pasurwan juga memiliki wadah dakwah aswajah bagi kalangan milenial. Kegiatan ini diberi nama Majelis Rindu. Dan BJNU Kabupaten Pasurwan juga memiliki KBIHU Annahdiya. Kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh Annahdiya ini didirikan atas dasar kegelisahan para tokoh dan masyaih NU. Yang melihat masih banyaknya jemaah yang belum maksimal menjalankan syariat dalam pelaksanaan ibadah haji dan umroh. KBIHU Annahdiya ini menjadi upaya BJNU Kabupaten Pasurwan dalam mendampingi masyarakat, khususnya jemaah haji dan umroh, agar semakin maksimal dan sempurna dalam beribadah di tanah suci. Untuk memperkuat dakwah digital, BJNU Kabupaten Pasurwan mempunyai program dakwah gawagis milenial. Kesuksesan dakwah digital ini dibuktikan dengan akselerasi platform YouTube yang meningkat pesat setiap tahunnya. BJNU Kabupaten Pasurwan juga telah mengkonsolidasi MWCNU untuk membentuk media senter di masing-masing MWCNU, agar media senter antara BJNU dan MWCNU bisa saling terintegrasi. Kemudian, BJNU Kabupaten Pasurwan juga terus berkomitmen meningkatkan kontribusinya dalam bidang pendidikan. Dengan menghadirkan Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama, ITSNU ini dibangun di Komplek Perkantoran BJNU Kabupaten Pasurwan. Dan ITSNU Pasurwan ini adalah perguruan tinggi Nahdlatul Ulama di bidang teknologi dan sains pertama di Indonesia. Selanjutnya, menjawab kebutuhan fasilitas kesehatan bagi masyarakat Pasurwan. Dengan metode urunan, BJNU Kabupaten Pasurwan juga tengah membangun RSNU Pasurwan. Ditargetkan beroperasi tahun 2023 ini, RSNU Pasurwan nantinya akan menjadi pusat kesehatan dengan fasilitas modern dan pelayanan yang prima. Dengan visi-misi memperkuat kemandiran jemaah untuk keberdayaan jamaah menuju satu abad Nahdlatul Ulama, BJNU Kabupaten Pasurwan masih terus berupaya melaksanakan dan merealisasikan program di berbagai perangkat dan tingkatan. Untuk menjadikan organisasi Nahdlatul Ulama sebagai organisasi kemasyarakatan dan keagamaan yang berkualitas dan maslahat. Bersama dalam bidang Allah, Tuhan yang maha besar.